Bersama Pura Pura Tau Fisika Bersama 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 Pura Tau Fisika Dengan L L L kecil biasanya Nanti ada juga literatur Yang membuat L besar Tapi pada umumnya L kecil Kemudian masa Masa disimbolkan Simbol besarnya dengan M Kecil Nah kita lanjut Kemudian Waktu Waktu itu simbolnya adalah T Kecil Nah seperti itu Kemudian Kuat Arus listrik Ya disimbolkan dengan I kecil Biasanya kita kasih titik Di atasnya Kemudian Penulisan Simbol besaran Dari suhu Ya T Besar Ini T Besar Kemudian Simbol Penulisan dari Jumlah Z Nah Misalnya paling banyak Digunakan di Kimia Ini ya N kecil Kemudian Yang terakhir ya Simbol Besaran dari Intensitas cahaya Adalah Iya I Besar I Besar Oke Demikianlah Penulisan untuk Simbol besaran ya Kita lanjut Untuk Satuan Internasionalnya Satuan Internasionalnya Untuk Panjang ya Satuan Internasionalnya Adalah Kalau mau tulis lengkap ya Meter Jadi kita tulis Meternya Ditulis Huruf kecil Semua Dari M E T E R Jadi meter Jadi meter Dari M Sampai ke R Huruf kecil Semua Kemudian E Untuk Simbol satuannya ya Jadi satuan Internasional tadi Panjang tadi Meter Nah ini Untuk penyingkatan Nyata Disimbolkan Meter itu dengan M Kecil Jadi M nya M kecil Ingat ya M kecil Atau nanti Boleh ditulis Meter Kalau mau disingkat M Kecil Kita lanjut Berikutnya Adalah E Masa Nah Masa ini ya Satuan Internasionalnya Ditulis Ya Turuf kecil semua Kilogram Jadi tidak pakai Sepasi Langsung Kilogram Seperti itu Jadi kalau mau disingkat Jadi kalau mau disingkat Kilogram itu adalah K kecil E Kecil Seperti itu Kemudian Untuk besaran Waktu Jadi besaran Waktu itu Satuannya Adalah Ditulis kecil semua Sekon S-E-K-O-N Sekon Sekon Di sekon Bukan Seken Atau S-K-O-N Bukan Sekon Ditulis kecil semua Atau mau disingkat Simbol Satuan Dari sekon Adalah I-S Kecil Oke Kemudian Kuat arus listrik Ya Itu satuannya Adalah Satuan internasionalnya Adalah Jadi Tulisannya Si Am Ampere Tulisannya Ampere Nanti dibaca Ampere Ya Dibaca Ampere Tulisannya Ampere Tulisannya Ampere Tapi dibaca dengan Ampere Nah Jadi Ampere ini Ya Nanti simbol satuannya Adalah A Besar Kemudian Kita lanjut Untuk Berikutnya Besaran suhu Besaran suhu Satuan internasionalnya Adalah Kelvin Ditulis huruf Kelvin Nah Seperti itu Jadi Dibaca Kelvin Nah Kemudian Disingkat Ya Atau simbol satuan Dari Kelvin Adalah Ya Kabsar Nah Kabsar M 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 A M M M M M M M juga nanti adalah mall kemudian yang terakhir intensitas cahaya satuan internasionalnya adalah candela kalau tulisan candela huruf kecil semua bacanya candela nanti disingkat dengan candela ini kan panjangan disingkat dengan C kecil D kecil dimensi dari panjang dimensi dari panjang adalah L L besar tutup kurung perseginya kemudian dimensi dari masa dimensi dari masa adalah M M M besar tidak boleh M kecil jangan lupa tanda kurung perseginya kemudian untuk waktu dimensinya adalah T besar terakhir jadi biasanya yang tiga ini yang paling sering muncul di fisika kemudian berikutnya dimensi dari kuat arus listrik itu adalah I I besar ke atas ke atas ke atas lanjut di kurung perseginya agak kelihatan berikutnya adalah dimensi dari suhu nah ini tanda bulat dikasih garis ini bacanya agak unik jadi apa bacanya ya bacanya ini adalah Teta kita ulangi bacanya kurung persegi kemudian jumlah zat jumlah zat dimensinya adalah N besar kemudian yang terakhir dimensi dari intensitas cahaya adalah C C C C C tidak usah dikasih titik tidak jadi J besar tadinya J kecil oke demikianlah kita untuk menulis dan membaca simbol peseran pokok ya beserta simbol satuannya kita lanjut yang ke B oke kita lanjut ya sekarang yang kita membahas yang B nya yaitu lanjutan dari tadi ya kalau tadi menulis dan membaca untuk peseran pokok yang B nya cara menulis dan membaca simbol besaran turunan ya dan simbol satuannya ini kita gak bahas dimensi untuk yang B ini ya karena dimensinya nanti diturunkan nanti ya lewat rumus ya melalui rumus baru kita dapat dimensinya jadi disini kita gak bahas dimensinya untuk besaran turunan kita lanjut disini ya kita gak jelaskan lagi arti tabel karena sudah sebelumnya ya sama saja maknanya kemudian disini ada nama besaran ya kita ambil beberapa besaran yang paling sering ya kita ambil beberapa besaran yang paling sering ya muncul di fisika di konsep fisika yang pertama ada luas ya ada volume ada masa jenis kecepatan percepatan gaya berat kemudian ada tekanan usaha dan energi kemudian yang pertama kita langsung saja ya luas ya luas simbol besarannya adalah ya biasanya ditulis adalah A besar di lewas itu A besar jadi tidak boleh A kecil jadi sudah ditetapkan simbolnya A besar nah kemudian volume nah jadi volume ini ya volume volume V nya V besar nah V besarnya kita kasih nah tanda untuk membedakan ke berikutnya nanti nah kemudian berikutnya adalah masa jenis nah masa jenis ini disimbolkan dia agak unik simbolnya dia mirip huruf P tapi bukan P nah ini dibaca ditulis agak bengkok dan dibaca dengan mungkin SMP sudah ya dengan Rho dibaca dengan Rho jadi bukan P jadi dia mirip P tapi agak bungku sedikit dibaca dengan Rho kemudian kecepatan nah kecepatan ini mirip dengan volume ya simbolnya karena abjad terbatas ya nah tadi kalau volume V besar nah kalau kecepatan ini V nya V kecil ini kalau bahasa penulisan untuk membedakan biasanya dibuat seperti ini ya jadi itu menandakan kecepatan nah kemudian percepatan percepatan ini simbol besarannya juga huruf A ini beda dengan luas tadi kalau luas tadi kan A besar nah kalau percepatan itu A nya A kecil makanya dia sudah ada jadi tidak boleh kita rubah ya tidak boleh kita rubah penulisannya karena sudah ditetapkan kemudian gaya ini gaya yang umumnya adalah F besar F besar ya tuh jadi huruf F nya tanda tarikan garis ke kanannya sama ya yang besar kemudian tekanan kemudian berat berat ini simbolnya adalah W ya W besar biasanya kemudian tekanan ya nah tekanan tadi mirip tadi dengan masa jenis ya makanya tulisannya berbeda kalau roh agak bungku kalau tekanan tidak bungku ya simbolnya P kemudian simbol usaha simbol usaha ini ya mirip dengan simbol berata di simbol besarannya W kenapa bisa mirip-mirip karena keterbatasan abjad ya berikutnya adalah energi jadi energi itu banyak nanti ya jadi energi apa itu bisa ada energi potensial ada energi kinetik ya dan lain-lain ya yang kita misalkan untuk mewakili penulisan kita pilih misalkan energi potensial itu aja ya kita pilih salah salah satu nah kalau energi potensial disingkat simbol besarannya E P nah kalau energi kinetik nanti E K kalau energi yang lain nanti ada penulisannya tertentu oke berikutnya kita kesatuan internasional nya kesatuan internasional nya yang pertama dari luas 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 tadi ya sudah kita tulis simbol besarannya kita buat satuan internasional nya oke satuan internasional dari luas ya ditulis ini kalau satuan internasional nya adalah kita tulis me ter kuadrat meter kuadrat karena penulisannya terlalu panjang ya satuan internasional dari luas ini meter kuadrat ya atau disebut juga nanti dengan meter persegi juga boleh ya atau meter pangkat dua juga boleh ya nah biasanya disimbolkan ya dituliskan supaya gampang pengucapan dan penulisan nah jadi meter tadi M ya ini kuadrat ditulis di atasnya jadi harus nah seperti itu jadi ini bacanya adalah meter kuadrat atau meter persegi boleh juga ya kemudian volume ke volume kalau tadi luas itu adalah meter kuadrat kalau volume itu adalah meter kubik jadi kita tulis ya meter kubik nah ini penulisannya sama tadi dengan mirip dengan meter kuadrat cuman bedanya kalau kubik dia pangkat tiga seperti itu kemudian penulisan satuan dari masa jenis ya atau yang simpulkan tadi simpul pesadannya adalah ro jadi satuannya adalah kilogram per meter kubik jadi kita tulis ya kilogram 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 per meter kubik meter kubik ini panjang saking panjangnya lewat garis dia ya jadi kita singkat ya jadi kilogram tadi peningkatannya karena dia satuan apa pesan pokok tadi ya jadi kilogram kilogram nah pernya per miring nah meter kubik berarti M pangkat tiga nah untuk menulis satuan ya ini tadi ya simbol satuan tadi ya misalkan tadi sini sudah ada nih contohnya kilogram per meter kubik jadi penulisannya adalah sejajar ya kalau ini misalkan kertas buku siswa ya ini misalkan bergaris-garis tuh kilogram per meter kubik nah jadi masih satu garis etikanya seperti itu penulisannya jadi etika penulisannya seperti itu jadi kita jangan sampai menulis ya jadi yang ini tadi yang benarnya jangan sampai nanti ada yang menulis ya karena kertasnya banyak jadi ada kilogram misalkan per di bawahnya meter kubik jadi jangan seperti itu ya atau nanti ada yang menulis yang ini yang hobi menulis menurun ini ada yang hobi mendaki nanti kilogram per meter kubik jangan seperti itu jadi menulisnya seperti ini tadi ya sejajar ada sejajar saja di satu garis yang sama ya etikanya kira-kira seperti itu berikutnya kita menulis besaran kecepatan nah kecepatan itu adalah meter per sekon meter 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 per sekon nah disingkat dengan ya disingkat dengan meter tadi m kecil nah per sekon kemudian kita lanjut ke berikutnya yaitu percepatan nah percepatan ini mirip sekali satuannya dengan kecepatan makanya sering sekali salah mengingat ya ketukar dia sering sekali seperti itu jadi kalau kecepatan meter per sekon nah gimana bedanya kalau percepatan ya pakai kuadrat jadi meter per sekon kuadrat nah ini panjang lewat juga jadinya nah jadi ditulis ya dalam simbol satuan meter per sekon kuadrat kemudian untuk gaya ya gaya satuan internasionalnya ya kalau ditulis adalah biasanya yang terkenal ya dengan huruf kecil semua newton newton ya seperti itu kira-kira bacanya newton ya newton nah disingkat dengan huruf n nnya disingkat dengan huruf n nnya n besar kalau anda tulis newton ya huruf kecil semua dari n sampai n kembali huruf kecil semua tapi kalau disingkat hurufnya adalah huruf n besar kita lanjut berikutnya yaitu berat nah untuk berat jadi berat berat itu juga merupakan termasuk gaya maka semua satuan gaya menggunakan satuan newton kita tulis jadi berat satuannya sama dengan gaya tadi newton sama disingkat dengan n besar juga kemudian tekanan ya tekanan satuannya ya yang paling banyak digunakan ya untuk tekanan bisa newton per meter kuadrat yang kita kenal dengan pascal jadi kita pilih salah satunya saja mewakili misalkan yang paling sering terkenal satuan tekanan adalah pascal jadi kita tulis suruh kecil semua sama dengan newton tadi ya kalau kita tulis suruh kecil semua jadi pascal disini pulisannya pascal seperti itu pakai C ya bacanya pascal memang ditulis suruh C tapi bacanya pascal diambil dari nama orangnya seperti newton tadi dari nama orangnya juga pascal juga kemudian kalau pascal disingkat agak unik kalau newton tadi kan disingkat dengan n besar kalau pascal disingkat dengan B besar A nya kecil oke kita lanjut yang usaha usaha ini satuannya adalah jol kalau ditulis semua semua nyuruh kecil di jol tulisannya jol seperti itu bacanya nanti jol misalnya jol ya dibacanya ya jol ini disingkat dengan hurufnya adalah j j besar enggak j besarnya jangan kasih titik kemudian untuk yang terakhir ya yang terakhir adalah energi potensial tadi energi usaha itu sama satuannya sama iya sama-sama jol juga disingkat juga huruf C oke selesai pembahasan kita mengenai cara menulis ya dan membaca untuk simbol besaran turunan dan satuannya nah gimana sekarang sudah mengertikan bagaimana sih cara menulis dan membaca simbol besaran dan simbol satuan pada besaran pokok dan besaran turunan sebelum itu jangan lupa untuk like komen share dan juga subscribe saya Muhammad Hamz Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pula pura pura da ubisika Terima kasih.